Pendidikan anak dalam Islam itu kan dimulai sejak kecil, Zan. Bahkan sebagian mengatakan dimulai sebelum dilahirkan. Dengan memberikan sang ibu makanan yang halal, pakaian yang halal. Nah, itu kan berpengaruh pada bayi, Zan. Betul. Ada nggak hal-hal lain yang menurut syariat yang dianjurkan untuk mendidik anak dalam sebelum lahir? Ya, jadi saya kira bukan sebelum lahir aja. Itu jauh dari sebelum lahir. Artinya apa? Bahwa pemilihan calon ibu itu, itu dari situ dulu. Itu yang penting ya. Jadi jauh sebelum dia lahir. Berarti kalau udah lahir, udah nikah. Udah nikah orang ini. Jadi maksud saya bahwa pemilihan ya, kita ingin mendapatkan generasi yang baik itu tentu diawali dari pemilihan calon. Apa namanya bibitnya ini. Jadi apa namanya ini? Lahannya. Lahannya dulu. Jadi kalau kita mau nanam apalah ya, kita katakanlah padi. Tentu kita harus melihat dulu lahan ataupun tempat yang akan ditanami padi di situ kan. Jadi nggak sembarangan. Yang penting ditanam, mau dimana kayak nggak gitu kan. Orang punya pertimbangan yang sangat lengkap. Tanahnya harus bagus. Ya, tanahnya harus bagus. Gembur. Pengairannya bagaimana. Jangkauan apanya. Dan seterusnya. Banyak lah. Nah, itu masalah pertanian yang hanya mengurusi perut kita. Apalagi ini mengurus tentang garis keturunan kita, anak kita yang akan menjadi amal jariah bagi kita setelah kita nanti wapat. Jadi kita lebih selektif lagi dong. Lebih, apa namanya ini? Lebih konsentrasi lagi dong. Iya. Lebih fokus lagi dong. Iya. Jadi tidak hanya sekedar yang penting ada barang itu. Bukan itu. Gitu kan. Jadi maksud saya bahwa pemilihan untuk mendapatkan generasi yang salih-salihah itu diawali dari apa? Dari pemilihan calon istri. Di situ dulu. Kita tahulah arahan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, Tungkahul maru'atu li'arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat. Lima liha. Lijamaliha. Kecantikannya. Cantik. Lima liha karena hartanya. Ya. Lihassabiha karena garis keturunannya. Iya. Kemudian lidini hafal subarbitatidin taribat yadaka. Kau pilih yang punya agama, insya Allah engkau akan bahagia. Kan begitu lebih kurang. Nah. Jadi yang empat ini dulu. Hartanya. Kemudian kecantikannya. Hartanya. Kemudian juga keturunannya baru agamanya. Tapi Nabi memberikan catatan terhadap agama itu. Bahwa agama adalah hal yang pokok. Kalau anda punya istri yang cantik. Seiring dengan waktu akan hilang kecantikan. Apalagi isi kinkirnya. Iya. Sebenarnya dibeli. Betul. Jadi gak dibeli alat kecantikannya kan gitu. Kecantikan akan hilang seiring dengan waktu. Jadi istri anda akan jadi hilang. Jadi jelek. Bodoh. Agamanya gak ngerti. Dan hancur semua kan. Tapi kalau orang yang mengutamakan agamanya. Agama insya Allah SWT akan terus menerus. Iya. Ya. Kecantikan itu akan tertutupi dengan. Apa namanya. Mungkin ke apa ya. Wajah yang tidak terlalu ini akan tertutupi dengan. Akhlak yang mulia. Nah begitu. Jadi pemilihan itu sedari awal. Ketika kita ingin menentukan pasangan kita. Dari situ dulu. Nah. Kata para ulama. Bahwa. Ibu itu adalah madrasah pertama. Sekolah pertama bagi anak. Kalau engkau mempersiapkannya. Berarti engkau telah mempersiapkan generasi yang. Generasi masyarakat yang baik. Masyarakat yang. Yang mulia akhlak dan budi pekertinya. Jadi dari situ berawal. Maka kita lihat para ulama. Di belakang mereka. Imam Syafi'ah ada ibu yang salih. Imam Ahmad ada ibu yang salih. Ibu Nutiamia ada ibu yang salih. Jadi ini adalah orang-orang yang. Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai panutat kita adalah ibu beliau. Meskipun ya. Apa ya. Pembahasannya akan panjang soal ini. Tapi intinya bahwa. Para ulama itu. Itu di belakang mereka ada. Ibu-ibu yang sosok-sosok ibu yang sangat luar biasa. Dan begitu juga dengan. Para suami ada di belakang mereka. Juga ada sosok-sosok istri yang. Sulehah tentunya. MashaAllah.